Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Sebuah rumah kayu di Pasaman Barat ludus terbakar Sejumlah pabrik pengolahan karet di Sumatera Barat berhenti operasi karena kekurangan bahan baku Intro 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 Oki, 21 tahun, mencoba melawan polisi menggunakan samurai Ketika akan ditangkap anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang Di rumahnya yang berada di kawasan Batuang Tabah, Kota Padang, pada Senin sore Namun nyalinya ciut saat mengetahui jika serombongan orang yang datang ke rumahnya itu adalah polisi Hal itu diketahuinya setelah melihat salah seorang dari mereka menggenggam senjata api Meski mendapatkan perlawanan, namun polisi dengan sigap berhasil melumpuhkan pelaku dan langsung memborgolnya Orang tua pelaku kaget dengan peristiwa penangkapan yang terjadi di dalam rumahnya tersebut Namun setelah dijelaskan polisi, mereka pun memahaminya Penangkapan pelaku atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor miliknya Modus yang dilakukan Oki adalah meminjam sepeda motor korbannya Namun bukannya dikembalikan, sepeda motor tersebut justru ditukar pelaku dengan sepeda motor rekannya Yang sedang berada di rumah tahanan anak air Padang Polisi menyita barang bukti dua buah sepeda motor yang digelapkan pelaku Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut Untuk modusnya mungkin sudah direncanakan dari teman yang bersangkutan atau teman tersangka Yang sekarang ini kita hasil bikin lagi untuk kedepannya Menurut keterangan dari tersangka, teman yang mengatur rencana pengelapan satu ini sepeda motor ini berada di LPN air Kasusnya kini ditangani oleh Satreskrim Polresta Padang Alvi melaporkan dari Padang Petugas lembaga pemasyarakatan pariyaman dibantu polisi dan tentara Menggeledah semua ruangan tahanan beserta warga binaan yang ada di lapas itu Satu persatu warga binaan dikeluarkan dari ruangan Sambil diperiksa seluruh badannya Setelah itu, ruangan mereka digeledah Lemari, tas, serta semua sudut yang dicurigai diperiksa petugas Selain narkoba, petugas juga mencari telepon genggam Serta senjata tajam yang mungkin saja dimiliki para narapidana Meski sudah diperiksa secara saksama, namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang itu Petugas hanya menyita sejumlah peralatan elektronik Serta peralatan keperluan sehari-hari yang tidak tergolong berbahaya Meski disita petugas, namun tidak ada sanksi yang dijatuhkan Karena barang-barang tersebut masih dalam batas kewajaran Semua barang temuan dari lapas yang sudah kelebihan penghuni ini Akan dimustahkan, agar tidak lagi beredar Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Bancahtaro, Nagari Lingkong Awwa Hangus di lahap sejago merah Sontak kejadian tersebut membuat panik warga dan pengunjung sualayan yang berada di sebelahnya Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah Pasalnya sebagian besar rumah terbuat dari kayu Satu unit mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api Warga bersama petugas mengevakuasi pemilik rumah Namun dua orang di antaranya dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka ringan dan trauma berat Sebagian besar perabotan dan harta benda korban ludus terbakar Sampai disana api sudah membesar lebih dulu Dengan kondisi bangunan yang terbuat dari papan dan material yang ada di dalam Begitu adanya kuku, karet ban yang mudah terbakar yang menyimpan api yang agak lama Sampai api itu padam sekitar lebih kurang setengah jam Kalau kita melihat dari kondisinya sekarang ini Itu satu rumah itu sudah terbakar semua Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Namun rumah beserta isinya habis dilahap si jago merah Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat Sejak awal Januari tahun ini Tiga dari delapan perusahaan karet di Sumatera Barat berhenti beroperasi Kurangnya pasokan bahan baku karet disinyalir menjadi penyebab tutupnya tiga perusahaan yang telah ada di sumbar Sejak hampir setengah abad lalu itu Salah satunya perusahaan karet yang ada di kawasan bypass anak air pinggiran kota Padang Pantauan selasa siang tidak terlihat keluar masuk truk pengangkut bahan baku karet seperti biasanya Tidak beroperasinya perusahaan tersebut disebabkan karena pasokan karet dari kebun berkurang Data yang dihimpun dari kantor Dinas Pergebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumbar Pada tahun 2022 Luas lahan pergebunan karet mencapai 180.200 hektare Namun jumlah ini berkurang hampir 5% Jika dibanding tahun 2021 yang mencapai hampir 190.000 hektare Beberapa perusahaan khususnya produksi karet itu mengalami kesulitan pasokan Dari kebun atau dari distributor atau dari daerah-daerah untuk bahan baku karet Hal ini menyebabkan industri-industri karet sulit untuk mendapatkan barang baku untuk perdagangan keluar negeri Berhentinya tiga pabrik karet ini dikhawatirkan bisa membuat perekonomian petani karet Ancelok Mereka banyak terdapat di daerah Sijunjung, Dermasraya, Solok Selatan hingga Jambi Robiham melaporkan dari Padang So dari informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!